Intro Sahabannya Caka itu Jauh istri itu Itu satu kenikmatan sebenarnya Karena memang ada momen Cik, wotiko Dah mulai loh Selamat menikmati Di Port Bunga Hari ini, kamu ada di kafe Tolong cek 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 Kamera, ambil Tuk kasi dia Konya Nah, kamu kini di start up Kofi yang ada di belakang Sekarang, aduh cowok gagah Nama si Mudo Aku punya ownernya Namanya Ahmad Hafiz Jadi, ada hal menarik Maka mau mengunjungi start up Kofi Pertama, ownernya ada anak muda Barang mau kini Hafiz ya Hafiz Barang mau kini Maswa Doppelampe Maswa Doppelampe Tahun lah Bisnis dan Latamat kuliahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Di mana kuliah di mana? Di UNP bang UNP Tahun? Maswa Doppelampe Maswa Doppelampe Bahwa Seketik agak Talambek Tahun 2008 Bahwa Akhir Kok Talambek bisa? Apa nyebabnya? Talambek kuliah ya? Bukan Talambek sih Karena memang Waktu itu Diamanahkan Jadi ketua organisasi Sibuk berarti Dengan organisasi Kalau salah itu ada beberapa bang, di dalam kampus kalau HMI itu kan eksternal kampus ada juga di dalam kampus dan Alhamdulillah diamanahkan lo jadi ketua di kedua-dua tempat tersebut nah, jadi kan banyak amanah itu tentulah di komunikasi jujur, orang gaya kan Ambo di kuliah di amanah jadi ketua organisasi kegiatannya kegiatan kegiatan kayaknya kuliah agak tertunda seketik karena pilihan lo sebagai amanah apa saja organisasi yang pernah kalau organisasi banyak alhamdulillah karena memang hobi organisasi ya buku-buku aja kawan-kawan, hobi mana tuh ngobrol-ngobrol dari kawan baru dari ilmu baru, HIMA di tingkat fakultas di tingkat universitas ada UKM KSR, PMI, WNP di eksternal kampus ada himpunan mahasiswa Islam dan beberapa kegiatan aktivitas-aktivitas komunitas lainnya ada juga iya enggak serpoto dulu disana karena gue enggak enggak samampunya luar biasa anak budok ini bantunya sibuk kuliah tapi ini gentleman ngecek orang gaya ambo telambet iya enggak punya amanah serpoto nah itu mungkin bisa menjadi contoh untuk ada disana anak muda muda kuah 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 punya anak kalau Hafiz, ku berarti tapi saya baru aja anak muda di sana udah setahun udah setahun bantunya dan siap nampaklah itu anak muda di sana kan? Hafiz, ada cek lagi yang menarik dari Hafiz aku akan membahas tentang usaha kuah kenapa Hafiz memilih membuat semacam kafe yang anak muda atau memang karena anak muda kenapa tidak memilih deklah sarjana kenapa tidak memilih jadi jadi peguai negeri atau kerajaan di kantua setiap mana itu bisa berapa itu pilihan pilihan hidup atau memang laka pepet tidak ada kerajaan kan itu jadi masalah iya 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 bisa jadi itu ya bisa jadi serpoto gitu kan ambil ampe pelapeng di sana masalahnya kami merumpang di sana ha 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 apa apa ya eee kiko sebenarnya kan kita tidak memilih yang merendahkan pekerjaan orang lain gitu kan kadang ada orang ecik ancak jadi pebisnis kerajaan di kantua kerajaan di kantua karena banyak kok orang dan kerajaan di kantua bukan hanya mencari piti contohnya di rumah sakit yang menolong orang banyak kan gitu walaupun memang kerajaan masuk pagi keluar patang kan sore keluar disitu yang menolongan orang banyak kalau tidak ada orang kerajaan di rumah sakit bahwa orang akan berubah ke rumah sakit jadi kita tidak boleh merendahkan kerajaan orang itu pertamu yang awak sampaikan bang nah kalau bicara bisnis KP sebenarnya setelah wisuda dulu itu sempat kerajaan di? di salah satu hotel lah hotel jadwal promosyen disitu ya salah satu hotel di kota padang disitu sebagai resepsionis jual bantu manajemen jual seketik gitu kan nah akhirnya kayak tidak tidak nyaman sih gitu kalau mau di taruh ya tidak ada karya yang awak ciptakan awak berpikir disitu nah kedua kerajaan siang kan jadi saya mantan bukan mantan ya ya mantan aktivis organisasi lah ketika kedua jadi adik-adik saya kan banyak dia masuk ke rumah diskusi diskusi mau tahu tak ada awak jadi ketua iku kini pasti cara mengelola organisasi hampir malam itu ada ke rumah nah dari padu di rumah saja ancak ambu buat tampik untuk diskusi gitu kan yang memadai untuk adik-adik nah kadarullah Allah dia lahrazaki kafimu di koko itu salah satu alasan baku ambu muka kafimu jadi kafimu hanya untuk minum-minum tapi kawan-kawan di diskusi tidak untuk minum-minum jadi kawan-kawan di diskusi buat event pun boleh disitu terakhir terakhir apa yang ofis buat disitu kawan-kawan di diskusi ah beberapa hari yang lalu kita buat untuk bisnis jadi kawan-kawan yang punya bisnis jadi ambu datangkan seorang bisnismen itu yang memang pengalaman di bidang bisnis gitu kan beliau sharing gitu dan insyaallah itu tiuk malam jamat kita buat insyaallah oh tiuk malam jamat itu khusus 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 itu tentang apa keinginan kawan-kawan ampun di diskusi tentang bahasa cara ekspor-impor barang misalnya kan iya 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 oh boleh ya kita datangkan oh berarti anak muda tidak hanya sekedar nongkrong tapi mereka juga punya ilmu ilmu menambah ilmu disitu salian sharing salian sharing betul ya dan itu rencana saat itu setiap malam jumat kamis malam saya bilo ofis bisnis kawan itu awalnya sejak maret tapi dik gara-gara pandemi itu tentu ditunda kan dik peraturan pemerintah selama April Mei pertengahan Juni baru dibuka pasca new normal mulai new normal baru waktunya sesuatu dibuka dan pasti pengaruh artinya banyak yang waktunya tuik kemudian pemasukan pas bakurang dan ampun akan menggali dari mah iya 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 bah acaranya otomatis pasti kurang pelanggan iya pastilah pasti tapi kini lah mulai alhamdulillah kini lah mulai sesuatu meningkat ee kawan-kawan yang tahu ikulah buka dan setiap padang alhamdulillah mulai-mulai tibu kemari berarti saat itu Jumat malam insya Allah akan ada diskusi-diskusi rutin itu mba iya gak mereka ee mba iya enggak ikut diskusi misalnya gak punya pitih kamari gitu kan ya duduk saja pun gak masalah gitu karena ee kalau belanja itu lebih lancak tapi sambil menyelam minum air sambil menyelam minum air tapi kok memang kamari ikut diskusi harus mba iya itu gak aduh kita patuhan karena kan kebetulan alhamdulillah beberapa eventan kita buka alhamdulillah rami dan entusias kawan-kawan pun ee aduh gitu kan dan insya Allah kan kita pasti ada live musiknya gak? lain setiap? setiap malam minggu selama covid ko baru sekali live musik tapi alhamdulillah kini kan sedang dilengkapi alat-alatnya dan insya Allah kalau kawan-kawan yang menyumbangkan suaranya boleh ya di Siko boleh ada pertanyaan yang penting mungkin barang orang si karyawan di Siko ee mungkin berbeda juga kainan lain aku harus dibuka seti manajemennya di Siko maksudnya? kok beda? gak punya karyawan? aduh karyawan pertama kamu gak punya karyawan istilah karyawan itu kan bukan orang yang ambil kerjaan gak do tapi karena ada adik-adik dan diubraja yang tiba kemari abang, ambil adik abang, ambil niubraja beli kopi oh boleh, silakan beli kopi tapi kita tentu ada cik orang yang pandai banget yang membeli kopi dan mempertanggungjawabkan itu istilah beli kopi apa namanya istilah karyawan? barista aduh barista cik dan profesional dan namah majaan kawan-kawannya oh baik tapi ketika ada orang dan baru kebetulan kan Ciko tiba mahasiswa-mahasiswa baru adik-adik dan kawan-kawan dan rami tiba gitu kan memang khusus kalau minuman disiko khususnya kopi ya? diutamakan kopi kopi karena namanya start up kopi start up kopi dan Advi sendiri pernah punya pengalaman gak dengan kopi? punya sabalun bukaiko pengalaman muda kopi masih lebih kenal dengan jenis kopi jadi barista prosedur oh gitu kalau untuk kopi tau cuma untuk kafe kopi memang gak tau sama sekali itu unik juga awalnya ya sama sekali gak tau tentang dunia kopi tapi berusaha untuk membiak bisnis kopi baga disana semangat baga nah kemudian kalau artinya mereka cabar aja kemudian mereka cukup membantu tapi mereka punya gaji kan Ciko iyalah tapi honor kan? tapi honor lah sebenarnya sama lu karyan cuma beliau kok sana gak ingin menganggap orang lain itu adalah bawahannya makanya dianggapnya partner partner karena disiko kan rencananya basis learning ilmu lah basis ilmu lah gitu kan makanya tagline start up ko tempat ngumpul generasi unggul tempat ngumpul generasi unggul jadi kalau gak unggul gak usah kamar ini gak usah atau kalau kamu merasa unggul ah kamar ini cari ilmu cari ilmu gitu dan alhamdulillah insya Allah kalau dua-dua diskusi apapun insya Allah kalau gak tajawik kita cari nambis sama jawiknya gitu masih muda baru tadi umur? 24 tahun dan sudah berusaha untuk berbagi sharing ilmu juga anak-anak muda lain tak masuk mungkin anak tua-tua pun beliau mau arti pasti ilmu lah kalau anak tua dari hapis diskusi pasti ilmu lah diskusi pasti ilmu lah pasti ilmu orang kok gila diskusi tapi itu menarik karena jarang anak muda yang bisa pokok memang aku mengingat muda itu kamu banyak bergaul juga anak muda tapi nah sebagai anak muda aktif dalam berbagai hal buka bisnis punya banyak kawan tentu banyak juwan dan gak suka iyalah sebanyak orang anak sayang juga sebanyak itu gak suka iya pernah menemukan orang-orang sarapu itu pernah cuma alhamdulillah gak terlalu menonjol sih apa yang menyikapi orang-orang sarapu itu eee nah tadi kan ada yang menunjukkan buku sebenarnya kalau dulu masih muda-muda aku kadang kesal iya iya nah ada buku cik dan pernah membaca udah enak eee sabananya yang terjadi itu bukan suatu masalah dan jadi masalah itu kan baca makanya dapatannya itu dibaca nah kalau orang-orang itu tergantung orangnya kadang-kadang kan sebenarnya karena apis punya prinsip gak ada orang yang salah do karena mereka melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pahami nah seharusnya awak mempunyai pemahaman untuk mampu memahami tingkat kepahaman itu kalau di minangan sampai ke tingkat rasu-rasu itu bukan hanya orang Jawa awak jurang pun mau ditutup kadang-kadang kan udah aku mau ditutup kita datangin aduh apa kok bisa mau ditutup salah karena lain gak apa dengan anak bujang kini kan gak dodo gak senang main itu luar biasa kok jadi awak mencoba memahami mereka memahami mereka karena memang koknya lebih baik daripada awak entahnya ada masalah di tampil lain tapi awak tidak boleh capi mengambil kesimpulan bahkan sesuatu terjadi jadi dari awak jadi di sana Afisku termasuk pemudanan kritis di Matangbo nah itu memang awak butuhkan di negari awak orang-orang kritis nah itu punya niat gak untuk turun ke dunia politik dunia politik nah di kampus dulu ikut organisasi kan jadi ketua ketua BPM pernah mencalon jadi ketua BPM itu kan tentu unsur politiknya tinggi dan sangat tertarik dengan dunia perpolitikan tetapi setelah dipikir-pikir dalam waktu dake jangka panjang kan alum tau alum aduh jadi politisi karena kayaknya fokus ke bisnis karena di dalam bisnis pun unsur politiknya kan gadang disitu nah tapi kalau untuk pure ke politik kayaknya tapi suatu saat mungkin dia Allahu alam hahaha agak politis jauh ya hahaha agak politisnya lah ini sebenarnya lah paham dengan dunia politik iya iya ada cek lain di sana dalam umu yang sangat muda kok pasti orang mikian deh saya akan mendapain minantu terus ada poik gitu kan anak-anak tua tua yang punya anak gadi jam baru banyak kayaknya ternyata Hafiz pun lah punya seorang istri dan seorang anak seorang anak Alhamdulillah usia mana menikah? usia 22 masuk 23 usia 22 23 lah dia gak tau kalau 22 berapa anak? anak ini seorang umur? umur 5 bulan 5 bulan baru punya anak jadi papa muda aku punya anak papa muda nah itu menarik di usia yang 23 awal 23 memutuskan untuk menikah saat itu usia anak-anak mudu yang ingin bebas, ingin lepas ketika lah membangun rumah tangga pastilah tak kabe apalagi lah punya anak kini ya bah aku ambil keputusan menikah di usia muda oke eh sebelum dijawih nak dah iya eee banyak kawan-kawan mbak Tanyo bahwa capeknya menikah kalau menikah muda kan relatif tapi banyak namanya bahwa capeknya menikah pertanya jawabannya ikuslah telambek kok telambek? telambek itu karena awalnya itu dia umur saya itu telambek itu jadi baca roman jauhnya orang mbak Tanyo kan bahwa capeknya nikah bro dalam hati kan ikuslah telambek rasuwe kan itu mbak kalau misalnya bisa pikir sama dia itu ambu tak kajik misalnya mungkin ambu menyusun mindset di dalam pikiran itu berbeda enggak ya mungkin ada kawanan sama cuma sedikit ingin berbeda dengan kawan-kawan karena memang kalau lah beralih kalau lah beralih tak kabe karena yang itu orang mbak pikir iya sahabannya enggak juga tergantung banyak cara mengatur polanya gitu kan nah sebenarnya kalau bercerita tentang beralih itu kan panjang perlu aku bahas ketika beralih menghalangnya untuk berkarya enggak juga nantilah kita bahas sampai kesinan gitu kan sahabannya kalau simple jawabannya itu ambu tidak menemukan mengaku harus telambik beralih aku beli terus jawabannya kau ketika orang bertanya bahwa capek beralih enggak ada alasan untuk telambik beralih enggak saat menikah muda itu pasti banyak akan muncul pemikiran-pemikiran negatif dari kawan-kawan saat itu iya betul kalian enggak ambil duluan bini sempat enggak itu pemikiran-pemikiran itu muncul di hafiz di sambung istri atau keluarga kalau nikah capek iya 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 kok orang berpikiran melalui walaupun mereka lah atau kenyataannya anak pun baru 5 bulan umurnya nah sempat enggak berpikiran seperti itu berbeda juga kawan-kawan yang lain mungkin ya aduh-aduh cuma tidak terlalu timbul ke permukaan iya iya mungkin hanya kekhawatiran orang tua saja kebetulan menurutku kondisinya dulu dah jadi embu kan kuliah iya jadi ketua di impunan masyarakat iya jadi ketua di kampus aduh udah kek aja padusi iya cuma kan tidak terlalu di tonjolkan ke kawan-kawan ya ibu punya cewek wah makan-makan itu enggak terlalu ditonjolkan hanya saja oke lah deket aja padusi gitu aja kan jadi kawan-kawan lah-lah punya imej dalam diri embu diri embu bahasanya wah abang kamu enggak terlalu mudah untuk deket aja padusi gitu kan waktu kuliah dulu pas kan SMA enggak enggak ada pacaran waktu SMA dulu karena sibuk organisasi juga kan nah jadwal ya lanjut embu agak jantaran tiru pembicaraan embu enggak 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 tadi tadi nah nah imej kawan-kawan kamu itu dan waktu itu jadi ketua himponan masya islam lo gitu kan jadi ketua himponan masya islam dan jadi ketua oh gitu selalu di kampus dan sangat menekankan lo ke adik-adik ya udah salah pacaran udah salah pacaran udah salah pacaran itu selalu keluar kan karena memang embu punya prinsip ee pacaran itu memang kayaknya enggak ada faedahnya lah kalau pacaran mungkin berdebatnya panjang ya kayak kalau memang ini jodoh awak aku lebih ke prinsipal ya kalau memang ini jodoh awak gitu awak akan jodoh-jodoh gitu macam mulai dari kini leh kalau pacaran itu mungkin efeknya efek negatifnya akan lebih banyak akan lebih banyak sebenarnya apalagi laki-laki saya mau tau lah muduh-muduh kan darah jodoh-muduh 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 itu kecil orang tumasana apakah itu salah satu namanya hafiz ingin nikah muda menghindari dosa iyalah seperti itu pastinya itu kalau orang kini bertanya mana nikah capek kamu menghindari dosa kadang-kadang orang menganggap itu adalah jawaban klise jawaban klise tapi sebenarnya mungkin itu sebuah prinsip itu sebuah prinsip sabah nanyo kan itu jadi landasan dan harus punya penguat-penguat lain sebenarnya itu kalau itu saja lah kue kalau memang beribadah itu lah kue tentu untuk menguatkan alasan anak beribadah itu tentu ada alasan rasional yang yang lebih material itu kan metafisik kalau bahas itu keren itu hahaha ingat sana seorang anak muda menikah itu adalah ibadah itu kadang-kadang yang susah dipahami oleh anak muda zaman kini aku pernah menikah saya hahaha nah itu kemudian di saat menikah keluarga tidak soh katika menikah tidak tidak panik keluarga baik apa itu saat itu sangat panik lah sangat panik sangat panik lah pasti jangan bikin proses menuju beralih kelamangan masjidah banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan kabarnya pernah disuruh tunda dulu depending dulu depending dulu jadi dulu pertama melamar itu di usia barat di usia 20 masuk 21 jadi tunda masuk 20 masuk 20 20 masuk 21 20 untuk menikah sana kan agak lucu tuh akhirnya itu namanya minta ditunda sih ya pihak padusi, pihak laki-laki, pihak dari keluarga Avis atau pihak istri usulan dari pihak istri tapi dukungan dari pihak kamu bahwasanya yaudahlah ditunda dulu bukan ditolak ya ditunda karena memang kok jodoh kan akhirnya memang mah jodoh sama yang itu alhamdulillah jodoh sama yang itu laktamat kuliah baru menikah berarti laktamat kuliah baru menikah sebulan setelah wisuda sebulan sudah wisuda baju hitam sebulan sudah itu baju merah jadi jangan lama upana jangan lama upana dan mbak rasanya jadi papa muda punya anak yang muda kemudian wak masih sangat muda anak laki-laki 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 jadi kawan mah anak jadi kawan jadi kawan sejak kini lah jadi kawan tuh jadi kawan mah anak nah aduk mbak mencelep dari kaciumoto berbeda unik memang sebenarnya jadi jadi jadu taruhnya lah laki-laki laki-laki dio laki-liaki laki-laki oke oke laki-laki mungkin beberapa kawan-kawan yang menonton kok pacaranku banyak lo definisinya udah selalu paham orang lo kan kok dikecekan pacaran, pacaran yang mau dimakan banyak lo gitu karena yang dilarang agama tuh kalo menurut awa itu bukan pacaran tapi? tapi bentuk hubungan yang dibangun nyobak kawan tapi nonton bos kok paci tangan sama jendaknya walaupun itu pacaran ya, bakawan ya kadang, jobak pacarnya LDR kok nah seorang LDR kan ada banyak lo ah nanya bakawan sama-sama kuliah itu payah menonton kan dikju pacaranku gak tersalurkan itu juga kawan itu kan lebih parah sama jendak kan iya 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 yang masalah bukan pacaran sebenarnya tapi itu tapi baka bentuk hubungan yang dibangun baka bentuk hubungan yang dibangun tuh tadi nah, kalo dikecekan gak ada hubungan setelah awa, awa kan kenal tuh sampe bulan, lamar kenal sampe bulan, yakin lah rasanya kan kok kayaknya bisa lah dibawa bayo untuk semua idwi gitu kan membangun karya dan sebagainya untuk semua idwi okelah baka ambu lamar kan yang pertama oke, ditolak ditunda gitu kan okelah setelah itu kan ditunda tuh sampe menikah itu 2 tahun jadi ambun gak menyalahkan orang tua mungkin Allah meizinan itu 2 tahun setelah melamar karena selama 2 tahun gak ada godaan-godaan pasti lah ada cik pasti lah ada ya apalagi aku gak tergantung aku gak tergantung itu itu dan ini dulu sudah tuh itu nih jadi agak merasa bersalah juga kalau sama ngak kemelamaran bagi orang akhirnya ini sudah duluan oh ini sudah duluan jadi yang belum sudah kok nganggurak lah kan, kuliah masih kuliah kan, beraktivitas di organisasi akhirnya itu sempat disasaran lu aja beliau makanya padusi pun harus berjuang jangan harus menunggu laki-lakinya cik meneh kok ambun laki-laki raja lah 2 tahun eh lah 1 tahun kok cik kan udah belum jauh sudah lah niat ambun beribadah ciknya niat ambun menikah itu untuk beribadah bukan karena udah ciknya meneh tuh kalau memang udah gak siap siapapun ke rumah ambun terimu aku akan ancam tapi setelah ambun pikir-pikir kan itu kan ancaman tuh tapi ada nilai baik yang buat saya lihat disitu ini ada niat baik karena kitalah punya hubungan dan itu pun butuh kejelasan karena padusikonya sangat butuh kejelasan selama aku pikir-pikir anak manungan kegiatan organisasi lah sudah ayah mau biak wadah sudah maka kajian lah sudah setelah sudah ambun karajo di salah satu hotel itu dan akhirnya ambun gak kayaknya gak fashion ambun lah disitu karena dua hal yang harus hati-hati pilih di dunia cik pekerjaan cik pasangan di duit karena setengah dari umumah kita akan habis oleh dua hal itu satu pekerjaan dua pasangan di duit karena setengah umumah kita itu habis dari dua hal itu makanya makalah kita pilih kerajaan yang gak suka kalo pik pekaro rajaki itu gak hal aloh hati tapi kalo masalah bisnis kafe kini apa di sini kok memang sebuah pilihan yang pas menurut dari Anvis atau apa? hmmmmmmmmmmmmm kalau di Kecee kafe karena hp hobi bisnis ya karena aku adalah mantu bisnis dan hobi ngumpuh cak berbisnis cak waktu gak diatur orang kayaknya lah pas, gitu tapi kan belum cukup sama di siku tapi ada pengembangan nanti Aduh pengembangan, dan Alhamdulillah kan tidak ikut saja, ada beberapa usaha lain yang sedang dikembangkan juga Aduh, ahad manajemen, jadi kalau kawan-kawanan daki-daki itu, tahu Nyuh Hafiz itu bukan startup Tapi itu lebih ke ahad manajemen Ahad manajemen itu kok? Advertising, periklanan Oh, periklanan Periklanan Dan itu berapa lama dilakukan, dijalani? Itu yang lebih lama mula Kok itu lebih lama? Mulai sebelum nikah bahkan Sudah mulai? Sebelum nikah Itu bentuk periklannya, advertising, cetak spanduk, beliau atau apa Sebenarnya lebih ke konten Kita lebih ke digital marketing Tapi tentu kita punya pendor-pendor percetakan Jadi kawan-kawan yang punya cetak spanduk, nanti bisa kita bantu Kayak kontennya kan, kayak spanduk Acara lo Tapi gak cek tampe bisko dong? Enggak cek tampe Karena kan memang kita digital marketing Dan kita ada tim Kawan-kawan itu pun freelancer gitu kan Yang punya kehebatan di bidang digital marketing, ngelola di setelah Setelah satu bisnis yang sedang usaha dikembangkan Jadi itu sedang berkembang puluh Yang berkembang puluh Dan Iko Ada niat untuk buka cabang start up coffee? Aduh Aduh ya sih Ini sedang memperbaiki sistem disiko dulu kan Karena disiko masih kekeluargaan bana sistemnya Sedangkan kalau kita ingin membuka cabang yang banyak Tentu Bangun profesional bana Dan boleh kekeluargaan Cuman Profesional Alurnya jalih Harusnya jalih gitu Dan punya target tahun barang? Untuk buka cabang? Misalnya di tahun 2021 punya cabang? Harus 2021 harus punya cabang Masih di Padang atau rencana keluar kota? Ehm Sabananya lah ada C di Lawang Oh di Lawang Iya Karena kan Iko kan Ambo kerja sama juga Aduh investor Oh iya Aduh investor gitu kan Dan investor pun punya tampil lo di Lawang Dan itu Insya lo sedang dibuat lo manajemennya sama di Apo Mantap Dan Balik Ambo lihat ada satu pertanyaan yang mengetik di Ambo Ketika lah menikah usia muda Artinya bini yang muda Istri umur berapa? Sama Kami seumuran Bahkan ada cilai Orang mengecehan jangan nikah sama umu lah Karena egonya sama tinggi Tapi? Betul Jangan menikah Dengan seumuran Dengan seumuran Karena kan wak egonya sama tinggi Tapi berarti menemukan hal itu? Menemukan hal itu Makanya kembali ke hal yang pertama aku bahas tadi Bukan masalah yang kau permasalahkan itu kan Tapi wak acara wak merespon itu gitu Masalah kayak Ini bagi Cn Kali ini juga bini ya Sama ego Sama ego Sama ego Dan wak atas itu Dan Sabananya kan Kalau mau menyikapi masalah egoko Kalo di Raminang kan sama-sama karyamu Betul Betul Nah, Mbak caru Avis mengatasi persoalan Pastilah Tidak lancar-lancar saja Avis Nih ngomong-ngomong Dan bini Nih ngomong-ngomong Nah, Mbak caru mengatasi persoalan-persoalan Seperti itu Ambo ingin tau pemikiran soalan anak muda Dan anak punya bini Itu soalnya ya? Samojo orang tari piriang Mungkin dia abang tari piriang kan? Apa? Bahasih rasu dia abang Waktu mijak-mijak kacau piriang itu Ketika aduh aplos dari penonton Itu kan sangat luar biasa kenikmatan itu Tapi kan orang-orang ceria Padiah kaki kecil orang kan gitu Nah sahabat nanya kan bukan yang terjadi yang jadi permasalahan Tapi nilai apa dan momen apa yang bisa kita bentuk Menjadi suatu kenikmatan yang bisa kita nikmati disitu Kayak.. Jadi Ambo kan orangnya cukup Kawan-kawan encik friendly lah gitu ya Kayak dirumah Apa yang mau? Kepsi lah Kepsi lah Kepsi lah Kepsi lah Jadi Sahabat nanya caka itu Jauh istri itu Itu suatu kenikmatan sebenarnya Karena memang ada momen Ambo harus hati-hati Ya iya iya Terlalu cahaya Jadi Maka caka sebuah kenikmatan Kenikmatan Bukan lah Caka itu pun gitu Aku Ya iya lah Ya iya lah Aduh pertentangan-pertentangan itu sebuah kenikmatan Yang itu malah mempakai hubungan suami istri tadi Ya Ada kehangatan yang muncul disitu Karena kan istriku Kadang jadi kawan Ya iya iya Kadang jadi adi ya Kadang bahkan adi ya ngecik jadi seorang ibu yang mampu menenangkan awak di rumah gitu kan Aduh sebagai saudara gitu kan Yuk lengkap lah Berarti modal pernikahan di usia muda yang paling penting adalah mental Mental Kesiapan emosional Dan itu awak membangunnya tiga tahun sebelum nikah Nah Buat di sana Tidak punya anak Atau kalian tidak muda-muda Kalau kalian punya mental yang kuat Tidak usah nikah Sampai Aduh cek lagi Fiskal masih muda Ya iya iya Kok bantu kalian tidak akan lahju Yang lain-lain kan Dalam kelintang korea Pasti ada Padusi-padusi lain yang berusaha untuk mendekati Setelah menikah Orang kan tidak tahu loh Ya iya iya Kalau di channel sepintai kan Alum pernah menikah Alum punya anak Alum bisa Kami Kalau ambo Awal-awal kenal Jafis Alumnya kok Alum papa muda Ya iya 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 Aduhkah seperti itu Orang-orang yang kena hati Kemudian berusaha untuk mendekati Ada sepuluh itu selama di usia menikah Sahabah nanya masalah di pihak laki-laki terbarik disitu Maksudnya Bukan cekak juga gini sahabah nanya Tapi Ujian di luar Hahaha Ya iya iya Ya iya iya Maksudnya Bisa puluh tergoda Bisa puluh ada ujian Pastilah Apa yang mengatasi hal-hal Maksudnya itu kan Niat awal luah menikah itu kan Karena beribadah Sahabah nanya Nilai itulah Dan harus wak pakcik Gama-gama sahabah nanya Yuk nanya Sebelum menikah Ambu kan risen dulu Diri kerajo Risen baru menikah Jadi Ambu kejamu nanya risen Ambu nanya nikah Rezeki ada yang ngatur Nah Ada dogma agamu yang ambu pakcik Bahwasanya Rezeki Allah dan Tuhan Oke Di awal menikah Sama juga bisnis kan Rezeki Allah dan Tuhan Bahagia Allah dan magihan Dan itu Dan itu wak dapain Katiku Awak Menjalankan sesuatu Untuk beribadah kepada Allah Nah Kalau awak memang Mendapatkan apa yang inginkan tersebut Ya jangan lupa nilai wak pakcik Kau tadi Nah Ketika awak ke luar dapat godaan itu Ya kembalilah ke wak pakcik tadi Kalau awak ambil itu Beritahu lah Mengingkari apa pilihan awak terdahulu Itu saja penguatnya Dan itu memang sedikit agak berat memang Mungkin kawan-kawan biasanya Jika tidak ada godaan itu Banyak juga Malah sebenarnya Tambah kadang godaan Tambah kadang godaan Nah Tapi setelah kita bagaimana Memimpin diri wak surang sebenarnya Bahkan mimpin anak bini wak Dari godaan manusia lah Dari barek memang Itu memang barek Dan harus butuh training panjang Itu Dan Afis yang melihat itu Atau sadam berjalan di sini Selalu Itu selalu Bahkan sekelas Buya Hamka Itu bukan Beliau di buku Beliau dari hati-hati Gitu kan Sekali berulama pun Siapa yang tidak tergoda Dengan Dengan Apalagi namunnya padusi Kan matuh cendungan lancak Selalu cendungan lama Tetapi kan Bagaimana kita menghadapi itu Bukan Malah kebalik ke prinsip awal Amboidu tadi Bukan masalahnya But How we Make a respon Bagaimana kita merespon Apa yang terjadi itu Gitu Sebuah pertanyaan Tua Afis Dan harus dijawab dengan sejujur Anak muda yang lah menikah Bagaimana dengan poligami Setuju atau tidak? Poligami itu Sabernya Makanya Kadang Aku diskusi Dan kawan-kawan selalu bertanya itu Nah Kalau jawaban belitisnya Giko Jangan belitisnya dulu Tapi jujur Ambo sepakat poligami Sangat sepakat Poligami itu Bab terakhir dalam dunia pernikahan Makanya Apalagi bujang-bujang Matanya Poligami itu agak payah Ini bab satu Yang dilalui Apalagi Poligami Apalagi Gadis-gadis Karena Dalam sembahyang itu Sulat tahajud Terakhir Sulat wajib Apalagi 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 Poligami itu baik Dari banyak sisi Dari banyak sisi Misalnya Kesehatan Yuk Dari padu gitu Apu buang kesehatan dengan poligami Banyak Yuk Maksud Bukan hanya kesehatan Jadi Poligami itu Fasilitas Yang Tuhan berikan Untuk hambanya Jadi Ambu kalau bicara agama Enggak sensitif Karena banyak sekali pemahaman Cuman Itu pemahaman Ambu Bukan kebenaran dari agama Sebenarnya Enggak buliah wabar agama Dari pemahaman saja Mungkin kalau nanti Tambahlah referensi Ke ulama-ulama Dan sebagainya Nah Pemahaman Ambu Bahasanya Poligami itu Namanya laki-laki Kadang-kadang banyak faktor Nah Poligami itu kan problem Yang harus Wacah lihat Sebelum problem itu Untuk justifikasi Wacah tinggi bahwa Soalan Sebelum Tuduh masalah Wacah lihat dulu Variabelnya Apa saja Parabel yang Menjadi alasan Untuk berpuligami Sebenarnya disitu Permasalahannya Bukan di poligami Sebenarnya kan Tapi Parabel apa yang Menentukan orang Berpuligami Kadang-kadang bahkan Ada istri pertamu Yang menyuruh suaminya Berpuligami Contohnya Kauan-kauan bisa baca Tentang Maha Apostat Istri pertamunya Merekomendasikan Yang bilang untuk nikah Ambul lah Sehat Bana Ambul lah Jadi orang Merasa berubah oleh suaminya Ambul Sayang kalo cuman Ambul yang dapat ilmu Silahkan untuk Itu kan tinggi Iya iya Maksudnya itu Aduh hal yang Tinggi Nah Itu kan sangat menarik Yang kinyo Kati ke poligami Dilakukan tentu Aduh sebab-sebab Aduh hal-hal Aduh hal-hal Nah Secara ahli Pemahaman tersebut Habis sepakat Sepakat Nah Aduh niat untuk poligami Sampai saat ini Lomado Ambul tanggian sana Aduh niat untuk poligami Sampai saat ini Lomado Dan Pernah Iko jadi pembahasan sama istri Pernah lah Pernah lah Jadi Iko Sudah punya pemahaman yang sama dengan bimu Dia istri Kalau jujur sampai sekarang belum Tergiat poligami Karena memang sulit Karena Ruginya dipadusi Masalah ya kan Hahaha Tapi kan kita berusaha Untuk menyampaikan Dan Ada frame yang sama Ada titik yang sama Disitulah yang kami sepakati Dan Sampai saat ini Mungkin Iko yakin dan percaya Lo dah berlalu bertanya-tanya taruh kan Dan boleh ngomong-ngomong-ngomong Secara Papa muda Yang punya anak Umwa lima tahun Laki-laki Ingin punya anak barah Hafis Niat hati Barah Allah Gih Barah Allah Gih Tapi niat hati Niat hati Memplanning kamu Iya betul Mencana kamu Barah Limu, empat, tigo Atau sebalik Kalau memang momennya ada Waktunya Allah Gih Kesehatan cukup Kita jalani Mantap sah Ambo semangat sebenarnya dengan anak muda yang serpokok Kiranya jawab ke depan kau Dan kita sebenarnya Ambo pribadi Sangat berharap orang-orang Minang Orang-orang yang ada di Sumatera Barat Punya pemikiran-pemikiran seperti itu Tapi bukan berarti yang mau menyarankan Untuk namun muda-muda Kalau tidak siap mental tidak usah Tidak usah tidak siap Kadang-kadang ada orang yang berpikir Mereka Bapak-kadang ada orang yang berpikir Tidak usah tidak usah Ya, iya, iya Pembenarannya Tidak bisa seperti itu Tidak bisa seperti itu Yang penting mental tidak siap Kayu mana, mental tidak siap Nah itu tadi Bodan, tipe Bapak-bapak, celekun, matikan Bacara itu Itu yang terjadi Terakhir, Viz Mungkin apa yang ada di sampaikan ke kawan-kawan Kadang-kadang kita Itu lah Yang habis risaukan kini Memang kondisi anak muda itu Orientasi hidup Orientasi hidup Orientasi hidup, pertamu Makanya lah Kayak pacaran Mabuk-mabukan Narkoba Itu efek sebenarnya Dari apa? Dari adonya orientasi hidup kok tadi Mereka Makanya Giko Ada yang unik itu Sebenarnya kan aku filsafat tuh Anak muda kalau ditanya Apakah kita memperjuangkan kebenaran Itu semangat itu Siap kita memperjuangkan kebenaran Nah ketika ditanya Apa itu kebenaran Baah tolak ukwanya Tandunya itu benar Dan Bacara menemukannya Itu enggak ada misalnya jauh Bahkan dari seratus Hina nambutannya Ketika magih-agih mati hari Di pelatihan-pelatihan Itu 98% Banyak yang enggak bisa menjawab Bacaronya Memijaki suatu Orientasi hidup yang jelas Sedangkan Definisi kebenaran yang jelas pun Mereka belum tahu Nah bicara tentang nikah muda ini Nikah itu kan suatu kebenaran Yang nilai agama sampaikan Kita di Minang punya banyak Tokoh yang luar biasa Bukan berarti Ambu memuji gubernur kita Bapak Irwan Preno Bukan Ambu memuji Bapak Wali Kota Padang itu Pak Mahildi Secara politis memang beliau tidak sempurna Aduh tentu kebijakan-kebijakan yang kurang Awak sebagai pemuda harus kritis mencelak itu Iya Tetapi dari filosofi hidup Beliau berani mengambil Pak Irwan Preno Yang Ambu Bacu Beliau menikah waktu kuliah Itu Dan beliau jadi gubernur Karya beliau luar biasa Jadi Pak Irwan Preno kok nikahnya Saya tahu Ambu ya Waktu Ambu Bacu Beberapa biografi beliau Dan itu salah satu bentuk alasan Ambu mengambil Banyak loh Soekarno itu menikah umur 20 tahun Presiden Indonesia Jadi Kadang orang yang cikna Eh itu orang dulu mah Iya Beda sama kini Eh banyak kok tokoh-tokoh muda kini Yang Mencuat ke permukaan Peras teguh contohnya Seniman Minang kan Itu nikah waktu muda juga gitu Beliau kan Berkaryanya banyak Jadi Bukan masalahnya Tapi Bagaimana kita merespon masalah yang terjadi Itu poin penting Yang harus kawan-kawan miliki danak muda kini Walaupun Ambu masih belajar ya Ambu pun gak bisa menjadi keterwakilan pemuda yang memiliki orientasi hidup Yang jelas Alhamdulillah Ambu bisa mengklaim sampai sejauh itu Karena lebih banyak di luar sih kok Kawan-kawan yang semburan Ambu Punya Potensi dan Kompetensi diri Yang jauh lebih baik dibuat Ambu Cuman Ya Seperti inilah mungkin Ada beberapa hal yang Ambu pun banyak lo tertarik judah kan Terkait penggerakan-penggerakan Mungkin ada frame yang sama Sehingga kita bisa subuh Mudeko Dan itu yang bisa kita telurkan ke kawan-kawan yang lain Makanya Apis biar startup Gini kok Kawan-kawan bisa tiba-tiba kamari Kita diskusikan Apa yang ini Yang new nikah muda Bisa training dulu disiko Kita diskusikan Bisa bertikah pikiran Bisa bertikah pikiran Apunan jadi kendalaan Itu gratis Kecuali sana Bagi minum disiko Ya Karena biasanya bisnis Sanak-sanak Bahkan-kawan Itu jadi besar Jadi Jadi Ambu sebenarnya sana Jujur Mangin cek jenyo Pandi Ambu sana Kalau banyak Ambu pikiran jadinya Dengan pemikiran-pemikiran Ambu rasanya Harus membuat Podcast K2 Aku jenyo kok Seri Seri pertama kamu Sebetulnya Cukup lah Membahs tentang bisnis Tentang pemikiran Pernikiran muda Dan seorang anak muda Suatu saat Ambu akan menggali Yang lain sana Dan Terakhir bis Harapan Afis Terhadap Sumatera Warat Serupa Untuk Negeri Mindang Sabaranya Afis kan Asli Kerinci Oh asli Kerinci Tapi Kakek Afis itu Orang pasisi ya Itu Nggak pernah sampaikan di mama Orang nggak tahu Karena Afis baru tahu pun 3 bulan gini Oh baru tahu 3 bulan Karena Orang ngampung lewat pasisi ya Jadi dulu Oto dari Kerinci aku lewat Solok Selatan Tapi kini Berputar arah lewat pasisi ya Karena jalan disitu lebih rancang Karena di Solok Selatan Sebenernya perbaiki Disitu ketika Ambu cerita Juwama Ambu pulang lewat Solok Selatan Oh kakek aku Keci ama Itu orang gampang Dan Ambu baru tahu Tapi Orang Minang Sukunya Itu kan Turun dari Padusi Kan gitu Turun di Padusi ke bawah Nah Nikah lah Ambu Jualan Minang Tentu Anak Ambu Orang Minang Kan gitu Kamukunya pun Kemungkinan Ambu akan di Gadang Didengar Minang Kerana Orang-orang Ambu Orang Minang Ambu lah jadi semandu di Siko Anak Ambu Orang Minang Harapan Ambu Semantara Barat Tentu jadi Pemuda-pemudanya jadi Kita punya potensi Sangat luar biasa Minang butuh Orang muda-uda Dan banyak Pemuda-pemuda Bisa bergerak muda-uda Di Minang Ya Mudah Ambu Mudah Hafiz Karena itu generasi muda Kalau mungkin generasi lagak Gak terus Lagak Yang bisa memberikan Kontribusi Kepada masyarakat Ya Orientasinya lebih kebermanfaatan Gitu kan Banyak-banyak Industri kreatif Bisnis pun yang peluangnya Banyak Banyak hadir gini Ya Kita sokong Mbak Samu Untuk kemajuan Sementara Barat Kita gak bisa hanya Menyalahkan pemerintah saja Kini Mbak Acur Kita berbuat lagi Oke Kita berbuat lagi Karena hampir dulu Aktifis kan Demo-demo-demo-demo Akhirnya Gak cukup juga demo sih Harus ada Satu hal yang harus Perbuat Gitu Yuk Sana Sangat puas Sambu bincang-bincang Di tokoh muda Berambil dalam muda ya Lumayan sampai 2 menit Yuk paling panjang Podcast Sambu Dalam sejarah Bumbe Podcast Sana Dan tapi mudah-mudahan Yuk bermanfaat untuk kita Satunya Dan para lu Sana ketahui Kalau untuk sana Ingin tukar pikiran dengan beliau Datang ke Startup Coffee Di Ulakarang ya Tepatnya Dekat BCA mana Sebelah Kanan BCA di Muku Kimia Farma Di Muku Kimia Farma Kita lihat saja Aduh pelangnya Startup Coffee Dan sana bisa kedua Jadi kau bisa nongkrong aja Kawan-kawan bisa diskusi pun dengan beliau Kerana Anak muda yang seperti kau Jarang punya pemikiran-pemikiran yang jauh Dan aku lagi nangkannya nikah muda Aku tepatnya Lah sana Ahmad Hafiz Dari Startup Coffee Lamaswa Port Bungo Siang biswa Tutupnya sana ya Cik 2 Tigo Lah habis anak Lah 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 No labih labih labih